Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Kecot hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone Samsung Galaxy seri C17 atau SMC710F dengan keluhan LCD nya rusak ya karena handphone ini habis jatuh dan bagaimana cara pergantian untuk LCD Samsung Galaxy J7 plus simak terus tutorialnya ya dan rata-rata untuk pembongkaran handphone Samsung dilakukan dengan membongkar LCD nya terlebih dahulu ya apalagi untuk seri J pasti pembongkarannya rata-rata lewat depan LCD jadi kalau keluhan ganti LCD pun lebih enak bongkarnya tapi kalau keluhannya konektor pecah atau yang lain pasti ada resiko di LCD nya bisa pecah maka dari itu untuk teman-teman yang melakukan service HP handphone Samsung diharapkan harus lebih hati-hati untuk melakukan pembongkaran dan untuk pembongkaran LCD Samsung J7 plus ini saya tidak menggunakan pemanas seperti screen separator ataupun menggunakan blower saya cuma cukup menggunakan alat sederhana dari potongan bekas touchscreen dan thinner karena untuk pembongkaran ini saya tidak begitu beresiko ya karena rusaknya di LCD jadi tinggal perak-perak dan enggak begitu perlu hati-hati ya karena memang LCD ini diganti dengan yang baru jadi pembongkarannya tidak beresiko yang penting kita perhatikan aja untuk fleksibel tombol home karena disitu ada fleksibelnya ya takutnya kalau tleder bisa mengakibatkan sobek oke dan pembongkarannya memang agak begitu sulit ya yang paling sulit itu di tengah-tengah karena perkatnya sangat kuat sekali untuk handphone Samsung paling kuat perkatnya ada di tengah-tengah di bagian bawah LCD jadi dihimbau untuk teman-teman agar lebih hati-hati pas posisi pembongkaran selamat menikmati selamat menikmati dan setelah LCD yang rusak terbongkar langsung saja kita coba untuk LCD yang baru tapi sebelumnya LCD yang rusak kita bungkus plastik nanti untuk diberikan pada yang punya buat bukti kalau LCD nya sudah diganti dan seperti biasa sebelum di pembongkaran kita lakukan percobaan untuk LCD nya dan untuk LCD j7 plus ini saya menggunakan LCD kualitas KW ya bukan OLED tapi untuk seri j7 plus ini kemungkinan memang dibuat tipis ya dan gambarnya pun hampir menyerupai OLED ya jadi bagus dan dipasang pun juga presisi tapi harganya pun memang mahal apalagi apalagi dengan keadaan seperti ini untuk barang agak langka ya untuk spare part spare part agak langka dan harganya pun juga lagi pada naik ya dan maka dari itu kita harus hati-hati agar tidak nombok kalau untuk saat ini nombok ya memang bengep sekali ya oke kita coba dan gambarnya bagus dan seperti biasa untuk mencoba layar sentuhnya dengan mengetikan di tombol panggilan dan SMS ya biasanya seperti itu dan mengecek kontrasnya ya oke lancar jaya semuanya bagus selamat menikmati dan mencoba selamat menikmati dan mengecek darah 4 selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata sensornya tidak presisi dan tidak bekerja dengan baik maka dari itu kita tutup saja untuk sensor teleponnya ya dengan menggunakan double tip di video yang lain sudah ada untuk cara menutup sensor telepon tanpa harus apa namanya melepas ya untuk sensornya tapi kita cukup menutup saja untuk lubang sensor biar tidak berfungsi karena orang sering bingung ya pas waktu panggilan kok layarnya mati jadi daripada nanti ada komplain dan kita harus membongkar lagi LCD dengan terlalu besar resikonya maka dari itu kita langsung saja menutup untuk sensor teleponnya selamat menikmati 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 biar nanti perfect untuk pengerjakannya dan harus hati-hati posisi pas pengaretan selamat menikmati oke dan itulah tutorial untuk pergantian LCD Samsung Galaxy J7 Plus dengan mengganti LCD kualitas KW dan simak juga tutorial yang lain dari channel Kecot Hardware dan semoga tutorial-tutorial saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati